Wih ketemu lagi sama bola lovers nih Nih Maria Dilana masih di Fisik Store Dan mau gue kalau kemarin kita ngebahas soal Sepatu futsal dari Specs Indonesia Yang udah ngeluarin 5 varian Yang lo bisa langsung beli di Specs Indonesia Kalau episode ini di Wasabi Gue bakal ngebahas sepatu bolanya Buat lo yang suka sprint-sprint Lari kencang di lapangan Cocok banget Karena kalau di episode kali ini Gue bakal ngebahas 2 sepatu ini nih Ada LS Ultra dan juga Hyperspeed Yang bakal ngobrol-ngobrol juga sama temen-temen dari Specs Indonesia Lo pengen tau juga seperti apa keseruannya Dan juga gue punya giveaway Seperti biasa Aduh menorot-menu nih masker gue Gue bakal punya giveaway Makanya tontonin sampe habis Buat tau cara gimana dapetin 2 sepatu ini Silahkan lo pilih dari sekarang Kalau pengen tau keseruannya Yuk langsung aja kita kenal Oke Bola Lobers Untuk episode ini yang kayak tadi gue bilang Gue akan lebih fokus untuk ngebahas soal sepatu bola Dari Specs Indonesia Dan gue sekarang sudah bersama Footwear Designer Specs Indonesia nih Om namanya siapa? Om kenalan dulu dong Sama Gula Lobers Om Halo Gula Lobers Nama gue Ilham Gue disini sebagai Footwear Designer di Specs Oke udah berapa ngga apa nih Om Ilham di Specs Indonesia? Belum lama sih baru 5 tahun 5 tahun ya lumayan Itu cicilan rumah udah lumayan Kebayar tuh ya 5 tahun Oke Gue panggil Ilham aja ya Oke Om kan kalau kemarin gue sama Mas Ardi tuh udah ngebahas soal Sepatu-sepatu footchele dari Specs di semester pertama 2021 nih Ada 5 dan gue paling suka banget Yang itu tuh tuh Yang itu tuh Yang void ya Yang void itu gue paling suka banget Nah tapi kalo yang sekarang ini Kita ngebahas soal Lebih ke performance kan Untuk sepatu Bolanya ini Ini meskipun ada sepatu footchele nih Bole Lobers ya Kita akan ngebahas Keluarga besar Dari sepatu-sepatu light speed ya Ya bisa dibilang seperti itu ya Ham ya nah Ham disini kan kita udah ada 3 sepatu bola nih Ham ya ini ada yang hyperspeed ini juga yang mana nih kalau ini LS Ultra ini LS Ultra juga ada 2 ini hyperspeed juga ada 2 boleh gak sih Ham diseritain awal mulanya untuk 4 sepatu ini tuh seperti apa sih? mungkin dari yang hyperspeed atau yang LS Ultra dulu silahkan oke jadi terakhir sebelum ada LS Ultra sama si hyperspeed ini kita kan ada LS Reborn juga nah setelah dari LS Reborn itu kita ngeliat ada peluang market juga ya jadi kalau kayak si LS Reborn itu kan kita set di pro jadi karena ada permintaan pasar untuk di core jadi kita bikin juga lah si hyperspeed ini jadi nanti sih kedepannya sih emang bakal dipisah nih jadi untuk LS Ultra ini nanti ada penerusnya ada LS-LS yang lain lalu untuk untuk si hyperspeed ini nanti juga bakal ada hyper-hyper yang lain gitu nanti di season berikutnya nah sebelum lebih jauh nih Ham ngomongin soal tadi kan lu mention soal pro sama core nah itu sebenernya kalau secara orang awam nih untuk mungkin bola wabers yang kita tahu wasabi sekarang belum tahu bedanya pro dan core itu apa sih sebenernya? sebenernya itu untuk differentiensi market aja sih ya untuk di price point yang berbeda terus kalau dari material juga kita pakai material yang beda karena untuk ngejutsi price point tadi jadi si LS Ultra ini kita pakai micro fiber sama ke LS speed-high speed yang sebelumnya nah kalau di hyperspeed ini kita pakai sintetik yang biasa cuma dengan outsole yang sama ya nah semacam perbedaannya tadi yang lu mention di hyperspeed dan juga di LS ini ya LS Ultra ini bedanya apa sih ketika mungkin saat bola wabers lagi pakai itu bedanya apa sih sebenernya Ham? bedanya kalau untuk light speed sendiri kan udah terkenal break in-nya cepat gitu ya jadi ketika kita beli dari toko itu jangankan buat latihan kita pakai buat match pun kan bisa langsung dipakai juga nih untuk si LS Ultra ini yang pakai micro fiber cuma kalau untuk hyperspeed yang dengan harga di bawahnya mungkin akan sedikit butuh waktu sih untuk break in dan untuk performanya sendiri buat gibling buat speed gitu sih udah udah perlu digagukan lah ya oke nah Ham kalau ngomongin soal desain desain dari keempat sepatu ini kalau hyperspeed berarti kan ini ada dua warna ya ada warna orange bola wabers dan juga warna hijau dan akan rilis juga warna biru nanti ya oke kalau misalnya untuk yang LS Ultra tersedia untuk dua warna ini nih bola wabers nah ngomongin soal desain dari hyperspeed sendiri kalau itu awal murahnya creation idea itu seperti apa sih Ham untuk yang hyperspeed untuk seri LSpeed ini sebenernya kita sih briefnya sih mungkin dari awal udah jelas ya karena ini memang sepatu khusus untuk speed jadi ya kita sih berusaha semaksimal mungkin buat tonjolin si sepatu ini tuh apa ya bisa terlihat tepat gitu walaupun sepatu itu lagi nggak dipakai nah terlihat kalau di secara untuk fisiknya juga ini shape nya juga terlihat memang lumayan curvy ya eh bukan sih ya slim ya lebih slim ya nah terus kalau misalnya dari analogi atau ideologi lo ketika menggunakan pattern-pattern seperti ini tuh kenapa sih Ham kenapa ngambilnya seperti ini selain memang untuk terlihat wah ini dipakai buat akselerasi speed atau kecepatan itu gimana sih Ham kenapa main-main pattern seperti ini ya karena kalau dari konstruksi sendiri kan kita memang sudah set seperti ini gitu cuma ada harps layer ini kita juga nggak mau fitur-fitur yang banyak karena kita juga dituntut berat yang nggak mungkin bisa lebih dari 200 mungkin jadi ya satu-satunya ya kita beli aksen disitu aksen oke nah secara beratnya pun ini cukup ringan ya Ham ya kalau misalnya lo bisa kasih tau ini berapa sih beratnya sekitar berapa gram kalau untuk setiap sepatu dari hyperspeed atau LS Ultra gitu ya kalau untuk si footballnya sih ini mungkin nggak nggak mungkin lebih dari 200 sih kayaknya ya atau kalau pun lebih ya mungkin ya nggak nyampe nggak nyampe 200 oke nah sebenernya dari kedua sepatu ini dari hyperspeed atau yang LS Ultra ada keungguan-keungguan atau keunikan apalagi sih yang pengen lo tonjolin untuk bisa bola lo bersetau gitu mungkin dari LS Ultra atau hyperspeed dulu silahkan dari lo Ham oke kalau dari LS Ultra dulu ya LS Ultra ini apa selain oke material microfiber ini mungkin bisa dilihat juga detailnya ini kita bedain nggak apa sih talinya talinya ini beda sih sama yang si hyperspeed perbedanya apa tuh Ham? ini kita materialnya beda ini ini kita bikin lebih tipis oke bukan lebarnya cuman lebih tipis lebih flat lagi dibandingin yang si hyperspeed ada aksen juga yang warnanya matching sama uppernya terus kalau si hyperspeed ini walaupun dia di core keunggulannya di outsole nya sih dia udah sama sama kayak yang seri pro nya siap nah tapi di beberapa sepatu ini malah di semuanya itu ada tulisan dan Vertex 2.0 Technology ini kalau misalnya nanti bisa dilihat lebih detail temen-temen videographernya Wasabi ini apa sih Vertex 2.0 Technology itu teknologi kayak apa sih? Vertex Technology ini sebenarnya kepanjangannya tuh inspirasinya tuh dari tulang punggung ya vertebrata teknologi gitu nah terus wujudnya sendiri itu Vertex itu ada di sini di area sheng tulangan ini yang sebelum outsole ini juga kita udah pakai kan si Vertex itu jadi ya kita terusin lagi di Vertex 2.0 oke nah berarti kan itu dari Vertex 2.0 Technology seperti penjelasan yang udah ilham kasih tau nih boleh lo bersenak kalau untuk harga sendiri ini untuk hyperspeed itu harganya 449.800 kalau misalnya ngomongin soal LS Ultra itu harganya 549.800 nih nah kalau pemain bola nih ham yang memakai ini kan ada beberapa nih kayak misalnya pakai seri-seri ini kayak misalnya gue sebut aja misalnya ada Asnawi kalau Asnawi itu lebih pakai yang mana nih ham? kalau Asnawi Asnawi pakai yang ini Asnawi pakai yang ini ya pakai hyperspeed nih kalau Asnawi mangku alam kalau misalnya ada juga Marklock ya Marklock abis itu juga ada siapa lagi si ham? Riko juga Riko juga pakai gitu ya nah sebenernya kalau ngomongin sepatu bola secara buat performance gitu ya ketika kita pakai dari kedua jenis ini nih apa sih yang pengen lo tonjolin gitu ketika selain mungkin kerennya desainnya tapi ketika pas dipakai tuh yang ditonjolin tuh pemain atau orang yang pakai tuh bakal ngerasa seperti apa sih dengan menggunakan hyperspeed atau LS Ultra? hmm bakal seperti apa ya mungkin bakal yang tercepat di lapangan sih kita harap ya oke jadi memang untuk speed ya untuk speednya nah terus kalau untuk varian warna tadi gue juga udah jelasin boleh-boleh berses sudah ada ini akan ada birunya kalau untuk yang hyperspeed kalau untuk yang LS Ultra ini cuma dua warna ini nah ini kan berarti semuanya keluaran 2021 ya ya ham ya terus kalau ngomongin soal nantinya untuk next hyperspeed atau next LS Ultra sebenernya kalau lo bisa kasih bocoran sedikit ke bola lobers bakal ada bikin sesuatu yang wow apalagi nih dari speks Indonesia oke ya yang kayak tadi udah dibilang untuk si LS Ultra ini nanti bakal ada LS-LS yang lain terus kalau untuk si hyperspeed juga nanti penerusnya ada hyper-hyper yang lain jadi ya tentunya dengan grafik-grafik yang lebih menarik sih itu kira-kira kapan nih akhir tahun kah awal tahun ini kah iya mungkin sekitar di tamelnya di tamelnya di situ ya quarter 3 lah quarter 3 nah jadi boleh lobers itu tadi gue ngobrol barengan sama ilham kira-kira lo mau sepatu yang mana nih hyperspeed atau LS Ultra komen sekarang juga mau yang mana tapi jangan lupa nih jangan lupa subscribe dulu youtube-nya bolalove abis itu instagramnya bolalove juga ada bolalove football bolalove futsal dan juga spex indonesia spex underscore indonesia di follow instagramnya gue dapetin salah satu sepatu dari spex indonesia sebelum kita akhiri kita mau ngobrol sore hari ini gue pengen aja dong sama lo harapan lo kedepannya spex indonesia tuh lo pengen buat sesuatu karya apalagi nih mungkin kan lo udah mention oh bakal ada jenis-jenis lainnya cuman kalau terlepas dari itu untuk secara keseluruhan lo pengen berkontribusi dengan karya seperti apa sih di spex indonesia ini untuk indonesia untuk indonesia sih tentunya apa ya lebih ke teknologi kali ya teknologi pengen nerapin teknologi yang paling baru aja sih di sepatu-sepatu kita nanti oke siap itu dia bolalovebers jadi untuk episode kali ini kita akan sudahi dulu tapi jangan lupa kita masih banyak banget keseruannya giveaway gue lainnya ikutin terus keseruan gue di wasabi season 2 barengan sama maria dilano akhir kata gue cabut dan ilham juga cabut ham thank you kita ketemu lagi di next episode dari wasabi sampai ketemu lagi bololobar silahkan like share komen dan subscribe jangan lupa klik tombol loncengnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati